Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Rumah Ustaz Yusuf Mansur ramai digeruduk masa lagi Korban investasi batubara merasa geram menuntut hingga membahallah begini Kami itu sangat sederhana cuma menuntut tiga hal Yang pertama kembalinya dana investasi kami secara penuh Yang kedua adanya edukasi berarti masyarakat untuk tidak terkecoh lagi Mengikuti program-program sedekah sambil berinvestasi yang dicalankan oleh Yusuf Mansur Jadi pelajaran itu buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran Iya kan kan orang terbaik juga bukan orang yang pernah salah Tapi bagaimana kemudian dia punya salah Dia bertanggung jawab memperbaiki Nggak lari, nggak kabur Kayak gitu, jangan gue pulang Tapi kalau ada orang tukang pipi Terlibat korupsi EKTP Kemudian pencitraan Islamnya Salah pakai ikram Saya kan cuma bilang salah pakai ikram Yang sangka buruk Kemudian banyak bohong-bohongnya Oh malaikat sudah nunggu Kalau orang nunggu Bismillah Metanolo, tajat silakah Datanglah dia Dia gambarkan dulu Diperlihatkanlah dia gambar surga Dia perlihatkanlah dia surga Lalu dia senang Alhamdulillah Ya Allah terima kasih Begitu korang kasih saya surga Langsung malaikat kata Hei bos Itu surga hoax Itu jangan Jangan terlalu cepat terharu bos Kamu kan banyak nipu-nipu Nah itu ku tipu kau Akhirnya diperlihatkan neraka Oh kagetlah dia Ya Allah Jangan Saya tidak siap Malaikat berkata Kenapa kau tidak siap Lima kali kau di SMS Allah Lima kali kau ditelepon Allah Kenapa kau tidak malas Saya bilang Sudah habis pulsa Dasar tukang tipu Malaikat juga yang mau ditipu Sekarang kau siap Atau tidak Seput rohmu Maka dia Tampak ketakutan Dia tampak cemas Dipaksa keluar rohnya Lalu malaikat mencelanya Malaikat tidak mau Jangan kau bawa ke langit Kotor rohnya Musuk bau Jangan bawa ke sini Lalu ditanamlah jasadnya Malaikat berkata Jangan di sini Ada jasad para nabi dan mujahid Jangan Kami menolaknya Kemudian keluar rohnya Bukanya Mati kalau belum ajal Tidak mati pak Tuh pertama Proses sakaratil maut Keluar roh kita Itu kata nabi Tidak keluar roh seseorang Sebelum diperlihatkan Di mana tempatnya Nanti di akhirat Ulang Tidak keluar roh Seorang hamba Sebelum diperlihatkan Tempatnya di akhirat Kalau dia orang soleh Maka Allah perlihatkan dulu Dipisualisasi Cuma orang yang sakaratil maut Aja yang melihat Orang-orang di sampingnya Yang mengantarnya Di sakaratil maut Tidak melihatnya Hanya yang bersangkutan Kalau dia orang soleh Allah perlihatkan dia Pintu neraka Diperlihatkan Visualisasi Seolah-olah Seperti di atas Diperlihatkan neraka Lalu dia berkata Astagfirullah Ampuni saya ya Allah Hamba sadar Banyak dosa dan kesalahan Hamba sadar Banyak maksiat Tapi hamba sadar Tidak mampu memikut Azab neraka Ampuni dosa dan kesalahan Lalu Allah sampaikan Malaikat sampaikan Bos Sebenarnya disitu tempat Tapi karena kau taat kepada Allah Kau cinta kepada Allah Kau hindari larangan Allah Kau berhikmat hidupmu Kepada ajaran-ajaran agama Allah Maka bukan disini tempatmu Langsung diganti visualisasi sorga Ini tempatmu yang sebenarnya Melihat pemandangan sorga Yang bersangkutan Lalu berkata Ya malaikat sudahlah Jangan banyak bicara mas bro Sudah selesaikan eksekusi cepat Cabut segera nyawa saya Ternyata kenikmatan menunggu saya Jauh lebih baik Daripada kenikmatan yang ada di dunia ini Sudah Jangan banyak cerita Bawa cepat saya Maka dicemputlah rohnya Keluar rohnya dalam keadaan tersenyum Maka kadangkala kita lihat Jenasa Ada orang seolah-olah wajahnya Tidur sambil tersenyum Itu ciri-ciri tanda fisik Orang baik matinya Rumah Ustadz Yusuf Mansur Ramai digeruduk masa lagi Korban investasi batubara Merasa geram menuntut Hingga membaharlah begini Sasak Ustadz Yusuf Mansur Yang dikenal sebagai Daikondang dengan berapa bisnisnya Yang berapa waktu lalu Jadi serotan Atau bermasalah Kini rumah Ustadz Yusuf Mansur Ramai digeruduk masa lagi Korban investasi batubara Merasa geram Nuntut hingga muhabarlah Para gerban dari investasi batubara Milik Ustadz Yusuf Mansur Menggeruduk kediaman Ustadz tersebut Yang berada di jalan Gatapan, Pancong Cipondoh, Gota Tangerang Pada Rabu 24 Agustus 2022 Bikin hebat rumah Ustadz Yusuf Mansur Ramai digeruduk masa lagi Korban investasi batubara Merasa geram Nuntut hingga muhabarlah Mereka datang dari Banggar Jawa Barat yang mana Sekaligus pengurus Dan Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor Aksi mereka di kediaman Ustadz Yusuf Mansur Untuk mempertanyakan Kejelasan program investasi Yang diikuti 250 pengurus Dan Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Para masa atau korban investasi ini Ada yang mengendakan Kaos yang menerik perhatian Dengan bertuliskan Ustadz Yusuf Mansur Dikagak kembalikan uang kami Investor batubara Masjid Darussalam Cibugur Karena tidak ada kejelasan Kami dengan berat hati Bermubahalah Sepihak Namun hasilnya kami serahkan Kepada Allah Kata Koordinator Mubahalah Zaini Mustafa Hal ini lantaran para investor itu Mengalami kerugian secara keseluruhan Sebanyak 50 miliar Dan berasal dari Dua-dua bagai kalangan Mulai dari asisten rumah tangga Marbot Masjid Dan Genglomerat Kami sudah hampir 12 tahun Tergabung dalam investasi Namun terkendala Pengembalian dana Yang majat Maka dari itu Kami kesini Untuk meminta kejelasan Ujarnya Dalam investasi itu Para investor mengeluarkan Dana investasi Dengan nominal yang berbeda-beda Dengan nilai terbesar Mencapai 5,6 miliar Kami mau berinvestasi Di program Yusuf Mansur Karena dijanjikan Keuntungan dana Tergantung besarnya Investasi Lanjut dia Batubara membacakan tuntutan Dalam asitu Mereka menyampaikan Tuntutan berupa Kejelasan investasi Kemudian membacakan Sumpah bahwa mereka Benar-benar merupakan Korban Investasi bisnis Batubara Milik Yusuf Mansur Dalam asitu Para korban hanya Menyampaikan aspirasinya Yang kemudian Membuang